Halo Sobat Millenial, kembali lagi di channel Millenial Property yang membahas seputar perkembangan dunia properti saat ini di video kali ini kita akan membahas perumahan elit yang lagi hit saat ini yang berlokasi di BSD City yang dikembangkan oleh Sinar Maslen bekerja sama dengan Mitsubishi untuk perumahannya yaitu Zora Cluster Kiyomi di tipe 12 dengan luas bangunan 430 meter dan luas tanah 240 meter walaupun tipe tanahnya terlihat kecil untuk di tipe rumah ini sudah 3 lantai full loh dengan konsep Smart Home System, penasaran gimana rumahnya? mari kita cek videonya sama-sama di tampak depan rumah kita sudah disambut dengan karpot yang berkapasitas kurang lebih 2 mobil nih Sobat dari karpot kita masuk melalui garasi nih Sobat di area garasi ini berdekatan dengan kolam berenang nih Sobat dengan desain seperti kotsep di kolam berenang di Bali ya untuk garasinya cukup luas nih Sobat berkapasitas dual mobil juga nih dari garasi kita menuju ke service area yang aksesnya bisa langsung dari garasi nih Sobat di service area ini terdapat island dapur dan juga dapur kering dan juga terdapat ruangan khusus yang dapat dijadikan kamar untuk asisten rumah tangga di lantai satu ini terdapat ruang kamu dan juga private room bagi kalian kedatangan kamu atau klien di private room ini terdapat slide door yang memberikan kesan lebih privacy untuk di lantai satu ini sebenarnya adalah area kamar dan ruang kamu nih Sobat tetapi disini dijadikan ruang privacy karena cocok di saat pandemi seperti ini kamu bisa di area ini selamat menikmati dan di lantai satu ini terdapat kamar mandinya nih Sobat untuk lantainya sudah marmer nih Sobat kecuali kamar mandi dan juga dapur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dari lantai satu kita menuju ke lantai dua nih Sobat di lantai dua ini terdapat area ruang makan dan island dapur dan dapur kering untuk dapur sudah include di pembelian unit ya Sobat di lantai dua ini terdapat powder room ya Sobat di ruang ini terdapat living room room yang sudah double ceiling yang membuat sirkulasi udara lebih baik dan pencahayaan yang lebih baik bagi kalian ingin ke lantai 2 juga bisa melalui akses dari garasi lho selamat menikmati terdapat juga kamar mandi utama di ruangan ini lho sobat dalam kapi petap dan juga shower yang terpisah wah mewah ya di lantai 2 ini terdapat living room lagi nih sobat cocok untuk bersantai dan juga ada mini bar mini bar ini cocok banget buat ngumpul bersama keluarga atau kerabat yang ini bersantai sambil menikmati minuman selamat menikmati nah sobat kita sudah di kamar nih coba tebak ini kamar anak atau kamar utama ya ini adalah kamar anak nih sobat luas sekali ya untuk kamar anak di kamar ini terdapat kamar mandinya juga lho di kamar mandi ini hanya terdapat shower saja tidak dilengkapi betap dari kamar anak ini kita menuju ke kamar utama nah ruangan ini sudah dilengkapi lift dengan merek Mitsubishi nih sobat untuk lift ini sudah dilengkapi chat lock dan juga sensor bagi kalian gak usah khawatir ya untuk anak-anak yang iseng mencet-mencet karena tombolnya bisa kita lock nih sobat dan juga sensor untuk membuka liftnya keren ya nah yang kita tunggu-tunggu kita berada di kamar utama disini sudah terdapat ruangan santai nih sobat di kamar ini terdapat ruangan wardrobe yang sangat luas yang cocok banget buat para istri sultan nih hehehe dan juga terdapat ruangan bersantai yang view nya menuju ke luar rumah nih sobat luar rumah keren banget ya terdapat juga kamar mandi utama yang sangat luas dan juga dilengkapi dengan washtub 2 unit yang memberikan aksen kemewahan di kamar mandi ini terdapat juga closet to do dan juga terdapat betap di ruangan tersendiri dilengkapi oleh skylight dan juga kaca diatasnya yang memberikan suasana seperti di Villa Villa Bali ya pagi hari mau mandi di sinar matahari langsung dari langit santai sambil ngopi enak kali ya hehehe selain itu juga terdapat shower yang terpisah oke itu tadi review dari the zora cluster kiyomi tipe 12 bagi kalian yang ingin memilikinya untuk kiyomi tipe 12 ini dengan harga mulai dari 10 miliar loh wah sesuai ya dengan apa yang kita dapat untuk rumah ini sudah dilengkapi smart home system seperti untuk pintu sudah smart door lock dengan triple lock bisa memakai sidik jari, access card dan juga kunci untuk water heater dengan konsep central line jadi bisa mengaliri ke semua ruangan untuk pembelian unit sudah free AC di semua kamar untuk kaca-kaca memakai kaca asakimas di pelau yang mengurangi panas dari cahaya 30% dan terdapat panic button bagi kalian yang ingin mengikuti update tentang dunia properti ini jangan lupa subscribe channel millennial property like, komen, dan share ke teman-teman kamu agar gak ketinggalan update seputar dunia properti ini terima kasih salam millennial property selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati